Kalau perkembangan beda ini sepertinya di Indonesia yang paling besar, paling lengkap, kalau kata orang paling mobil. Kalau soal mahal murahnya, relatif balik ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya pakai hemat juga ada, misalnya membeli krok, cat pakai cat seprot, kita masih pakai pelak aslinya, atau kita beli pelak bekas yang masih layak pakai, sampai harga Rp 1 juta masih dapat. Kalau sekarang mungkin agak sulit karena harga sepeda Rp 4 sebenarnya, harganya berlipat-lipat. Saya udah ngejual sekitar 14 unit sepeda. Pas 2018 akhir ya, itu gue beli dengan harga Rp 800.000.000, olimpik. Nah 2020 gue jual Rp 1 juta Rp 100.000.000, tapi sekarang dengan duit Rp 1 juta Rp 100.000.000 gue nggak dapat sepeda. Kalau saya sih bukan menolak kuna lagi, menolak murah. Sepeda Mini satu unik, mau kita bikin selera sesuka hati kita, ini sepeda bisa. Mau dibikin model road bike, lipat, atau mau dibikin kita mini track, klasik, bisa. Itu balik lagi ke selera ya, kalau biasanya yang klasik itu emang dia emang dujiwannya dia klasik, agar nilai sejarahnya nggak hilang, jadi melestarikan. Nah kalau yang dimodifikasi itu biasanya dia mencari kenyamanan dan beda aja sama yang lain. Padahal juga, kok sepeda perempuan, sepeda maku atau ini bisa secakep ini sih. Jargon kita kan menolak punah, menolak waras. Menolak punah itu kita nggak pengen nih, sepeda-sepeda ini hanya berakhir di last, di grobak, di kiloin, dipotong-potong. Padahal sepeda ini bukan sepeda yang dibuat asal, menolak waras. Ya waras aja orang tua main sepeda mini, tau diri napa, itu bukan sepeda untuk orang tua, nggak apa-apa. Yang penting gue seneng, sampai ada yang bilang, apa-apaan sih ini sepeda cuma bentuknya begini doang aja, bisa terkenal katanya. Dan ternyata memang sepeda-sepeda itu kalau di Jepang disebutnya mamacari. Sepeda ibu-ibu untuk ke toko, untuk belanja sayur, ke pasar. Kalau di Eropa, lebih kapan lagi, lebih terbiasa lagi orang pakai sepeda mini kemana-mana. Sampai yang di Inggris itu, yang pakai dari anak kecil sampai orang tua. Sepeda yang sama lho. Sejarah sepeda mini itu, kalau menurut saya, sepanjang sejarah keberadaan sepeda sendiri, begitu pabrik membuat sepeda besar, pasti dia membuat sepeda small wheel di keluarga. Karena yang bersepeda, itu kan cuma bapaknya di rumah, tapi ibu juga perlu bersepeda, anak-anak juga ingin bersepeda. Semua negara produsir sepeda, yang punya budaya bersepeda, semua punya merek. Merek sepeda mini masih masih. Jepang itu varian sepeda mini-nya, salah satu yang di luar Europa, yang paling banyak. Ada Apollo, Akibo, Desi, Marugenie, Yokota. Brand Jepang paling banyak lah merek. Cina itu ada Five Frank, Puni, Minopo banyak-banyak. Ada Kongers, ada Rally, Gazelle, Puppet Star, terus Guni-Poni buatan Yogyakarta, yang buatan Rusia juga ada, buatan Itali juga ada. Banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!